Sahabat, dusta adalah hal yang dilarang oleh agama Namun ada hal yang mendapat pengecualian Dari Umu Kulsum R.A. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidaklah dinamakan berbohong orang yang menambahikan sengketa diantara manusia Yang menyampaikan kebaikan atau menyampaikan perkataan yang mendatangkan kebaikan Hadis Lewat Bukhari dan Muslim Dalam Lewat Muslim terdapat tambahan bahwasannya Umu Kulsum berkata Saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan kemurahan dalam masalah ucapan manusia Kecuali dalam tiga hal Pertama dalam hal keadaan perang Kedua mendamaikan sengketa manusia Ketiga mendamaikan suami istri Kedua mendamaikan suami istri